Terima kasih atas pertanyaan tadi yang disampaikan, yang pertama ya dari Bela bahwa terkait dengan apakah ada syarat-syarat atau permintaan-permintaan dari partai koalisi ini dan nyatakan bahwa ini semua tidak ada syarat apa segala macam yang kita minta tetapi emang ini adalah sebuah mekanisme yang ada di partai keadilan sejahtera dimana dalam anggaran dasar pasal 16 ayat 2 huruf I sangat jelas bahwa penentuan capres, cawapres itu harus melalui mekanisme majelis syuruh memang di dalam piagam itu ditentukan bahwa kita menyerahkan kepada capres untuk menentukan siapa wakilnya tetapi itu kemudian nanti akan dibawa majelis syuruh setuju atau tidak ya, baru sebenarnya setelah kalau disetujui kita berjalanan Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah majelis syuruh yang ke-9 dan menyetujui Bapak Abdul Mohaimin Iskandar untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan segera itu, gak ada persaratan-persaratan apa yang ada ya makasih nah pembagian tugas nanti tentu kita akan bicarakan diantara partai koalisi yang tentu tujuan kita hari-hari ini ke depan adalah upaya seperti tadi yang poin yang saya bacakan yang ke-6 bahwa kita ingin menginstruksikan kepada seluruh kader, struktur, dan keluarga besar PKS untuk bekerja secara totalitas memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024 saya kira-kira